Hai semua kembali bersama saya di fanwitchets ya hari ini saya akan berbagi resep kue putuh tanpa cetakan bambu kebetulan saya ada lihat resep di YouTube mereka buat tanpa cetakan jadi saya penasaran jadi saya coba buat disini saya buatnya menggunakan daun pisang ya jadi kalau misalkan penasaran dengan resep kali ini jangan lupa di simak terus videonya sampai habis langkah pertama saya bakalan kukus tepung berasnya selama 15 menitan ini kalian bisa alas pakai daun pisang ataupun tidak alas kalian langsung pakai mangkok juga bisa ya jangan lupa tutupnya itu dialasi dengan kain selama 15 menit ini kita sisihkan dulu kemudian ini saya bakalan kukus taburannya kelapa parut saya nggak pakai banyak saya cuma pakai 30 gram aja dan saya beri sedikit garam supaya ada gurih gurihnya kemudian saya bakalan kukus selama lebih kurang 15 menitan juga setelah 15 menitan ini bakalan kita sisihkan juga kemudian kita iris gula merahnya saya disini nggak pakai banyak ya gula merahnya saya cukup pakai 50 gram aja kalau kalian mau pakai lebih silahkan tapi ini resepnya jadinya sedikit aja sih setelah gula merah sudah kita iris terus kita lanjut untuk blender daun pandannya saya menggunakan 3-4 lembar daun pandan kemudian saya beri air supaya dia bisa mutar ya saya berinya itu kurang lebih 65-70 ml dan kita blender halus kemudian kita saring kalau misalnya nggak mau pakai daun pandan kalian bisa skip aja daun pandannya kita tambah aja dengan pasta pandannya setelah itu saya masukkan secukupnya garam kita aduk hingga rata kemudian ini saya masukkan vanili bubuk secukupnya juga kemudian kita aduk rata ini karena saya lihat kurang hijau jadi saya beri perwarna hijau tua atau kalian bisa pakai pasta pandannya juga nggak masalah ini fungsinya kenapa kita masuk di awal garam dan vanilinya supaya dia tercampur dengan rata ya kemudian kita sediakan wadah kita tuang tepung beras yang sudah kita kukus tadi sambil kita haluskan seperti ini kemudian kita sambil masukkan air pandan tadi secara bertahap untuk takaran airnya sebenarnya sesuai dengan kelembapan tepungnya kalau saya pakaiannya di sekitar 60-70 ml kalau misalnya kalian lihat teksturnya itu kalau masih terlalu keras kalian bisa tambah air sedikit lagi tapi kalau misalnya menurut kalian sudah terlalu lembut atau apa jangan ditambah lagi gitu karena takutnya nanti dia terlalu lembut ya terlalu lembek gitu setelah sudah tercampur dengan rata ini kemudian saya saring supaya hasilnya itu seperti ini kita saring hingga adonannya habis semua langkah selanjutnya untuk membuat cetakannya ini saya gulung pengwarna makanannya hingga berbentuk tabung seperti ini sisanya itu kita potong biar bisa menjadi dua ya untuk alat lingkarannya itu kalian bisa pakai apa aja saya kebetulan ada pewarna seperti ini jadi saya gunakan sebagai alasnya itu supaya dia bisa berbentuk tabung seperti ini untuk besar kecilnya itu disesuaikan saja kalau kalian mau lebih tinggi oke kalau misalnya kalian mau buat lebih pendek silahkan juga setelah semuanya sudah selesai selanjutnya kita bakalan masukin tepung beras tadi kita masukkan sedikit dulu kita agak tekan jangan terlalu tekan kita cuma tekan pelan aja kemudian kita masukkan gula merahnya lalu kita timpa lagi dengan tepung berasnya sambil kita ratakan bagian atas dan bawahnya bisa dilihat dalam contoh video ya saya tidak menggunakan sendok ya teman-teman dan juga tidak menggunakan sarung tangan karena ini untuk makan pribadi aja dan hasilnya juga tidak banyak jadi saya langsung pakai tangan aja maaf kalau kelihatannya sedikit berantakan semoga kalian bisa memakluminya ini kita lakukan step ini sampai semua adonannya habis setelah selesai ini bakalan kita kukus selama 15 menit di api sedang saja tidak perlu terlalu besar ini hasilnya cuma 7 karena kebetulan saya buatnya tidak banyak ini hanya untuk makan saya saja ini setelah sudah matang ini akan kita langsung keluarkan sebelum itu saya tabur dulu taburan kelapa parutnya yang sudah kita kukus tadi itu kita jadikan alasnya dulu kemudian kita keluarkan dari daun pandannya kalau di tempat saya kue ini ada ditaburi lagi dengan gula pasir cuma saya tidak taburin terlalu banyak ini optional juga kalian ingin kasih gula pasir ataupun tidak tidak masalah dan ini juga saya tidak terlalu banyak pakai kelapa parutnya karena saya tidak begitu suka makan kue ini terlalu banyak kelapa parutnya ini mari kita coba dari segi rasa memang dia hampir menyerupai namun karena kita pakai cetakan dari daun pandan rasanya itu sedikit berbeda dari cetakan bambu punya tapi kalau untuk cemilan hari-hari ini sudah cukup enak video kali ini sampai disini dulu terima kasih sudah menonton video ini semoga video ini bermanfaat untuk kalian sampai jumpa di video berikutnya bye bye bye